Intro Info dari Pasuruan Siswa SD di wilayah pesisir laut Kabupaten Pasuruan harus belajar di bawah tower seluler di areal pemakaman guna mendapatkan sinyal yang bagus. Dengan dibandu guru wali kelasnya, mereka mengikuti pelajaran dengan semangat meski berlaskan dikar. Mereka juga menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak dan memakai masker karena masih pandemi COVID-19. Terlihat siswa dan siswi di kampung nelayan itu tanpa menggunakan handphone, hanya dipandu guru wali kelasnya. Puluhan siswa itu merupakan pelajar SDN Kedawang 1 Kejamatan Nguling Kabupaten Pasuruan. Mereka siswa kelas 6 yang mayoritas ekonominya kurang mampu karena orang tuanya bekerja sebagai nelayan. Untuk mencapai makam yang ada towernya, mereka juga harus berjalan kaki sejauh beberapa kilometer. Tak seperti belajar di kelas, mereka terkadang kesulitan untuk menulis pertanyaan yang didikti guru karena tanpa menggunakan meja. Namun semangat untuk belajar di tengah corona patut diajungi jempol. Proses kegiatan belajar di sini senang apa enggak? Tidak. Kenapa? Karena kalau hujan tidak bisa dipakai. Iya, terus? Di kelas. Di kelas. Enak di kelas sama di sini. Kalau di sini kenapa? Kalau hujan tidak bisa dipakai. Iya, di samping itu? Kalau nulis susah enggak? Susah. Susah ya? Senang enggak belajar di sini? Enggak senang enggak. Kenapa? Karena di sini banyak pemakaman. Banyak makamnya? Iya. Terus pinginnya seperti apa? Di sekolah. Enak di sekolah berarti ya? Kelajar ke-7 lagi. Kayak yang dulu? Iya. Ini karena apa anunya? Corona enggak? Iya, corona. Akibatnya belajar di sini ya? Iya. Proses kegiatan belajar pengajar ini dilakukan di areal pemakaman setiap dua minggu sekali sejak pandemi corona. Bila terjadi hujan, terpaksa diliburkan karena tempatnya basah sehingga tidak dapat digunakan. Untuk proses belajar pengajar di pemakaman ini, pertama karena peraturan dari pemerintah kan tidak boleh di sekolah. Nah, jadi saya mencari alternatif di luar sekolah. Terus kenapa kok di dekat pemakaman ini kenapa? Tujuan saya di sini karena di atas pemakaman ini ada tower. Jadinya untuk menulis tugas anak-anak, sinyal lebih kuat. Oh, sinyalnya ya? Iya. Dari kelas berapa ini yang semuanya ini? Ini pembelajaran di sini saya memegang kelas 6. Terus rata-rata gimana bukannya di sinyal? Rata-rata anaknya cukup baik, semangat belajarnya. Meskipun pandemi corona ini anak-anak tetap semangat untuk belajar. Siswa dan guru berharap agar pandemi COVID-19 segera berakhir sehingga proses belajar kembali normal di tempat sekolah kembali. Bangsa TV, Supardi, menginfokan. Bangsa TV, Supardi, menginfokan. Bangsa TV, Supardi, menginfokan. Bangsa TV, 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 menginfokan.